Makin panas, Ivan Gunawan pasang badan untuk Ayu Tingting perihal masalah ini. Nama Ayu Tingting kembali terseret ketika Nagita Slavina memutuskan walk out dari panggung. Serangan langsung menghujani Ayu bahkan juga sang ibu, unikalsum di media sosial. Mengetahui hal itu, Ivan Gunawan sebagai garda terdepan Ayu Tingting turun tangan. Ia tegur Iis Dahlia, kejadian yang ramai jadi bahan perbincangan itu berlangsung di acara konser Meli Guslaw, tanggal 28 Agustus tahun 2020 kemarin. Sebagai pemandu sekaligus pengisi acara Nagita Slavina serta Raffi Ahmad melakukan sesi tanya-jawab di atas panggung. Saat itu turut serta Iis Dahlia dan Ari Lasso. Ketika bicara soal pernikahan dan wanita Gemini yang lincah, wanita yang akrab bisa Paisda lontarkan kalimat yang justru membuat suasana panas. Ia menyebutkan cintanya Raffi pada wanita berjudiak Gemini, sementara Nagita Slavina Aquarius. Ia tuh pencinta Gemini, tapi jodohnya Aquarius, kata biduan yang khas dengan kumis tipisnya. Dipancing untuk menyebutkan sosok Gemini tersebut, Iis Dahlia berdali tidak ingin menyinggung istri Raffi yang ada di hadapannya. Ada banyak, nggak enak ada Gigi. Ntar saja kalau nggak ada Gigi, timpal Iis Dahlia. Tidak disangka, Gigi memilih untuk pamit turun panggung mengajak Ari Lasso. Usai kejadian tersebut, banyak hujatan diterima oleh Iis Dahlia. Dan yang sangat disayangkan, nama Ayu Ting Ting kembali terseret. Kerap diisukan sebagai selingkuhan Raffi Ahmad, secara kebetulan bintang Ayu juga Gemini. Tak heran, publik berasumsi bahwa ucapan Iis Dahlia mengarah ke sosok Ayu. Dalam sebuah acara di stasiun televisi swasta, Iis Dahlia buka suara terkait keramaian yang tercipta atas ucapannya. Ditanya oleh Penny Rose selaku host, Iis Dahlia mengaku kalau drama di atas panggung merupakan konsep acara. Benar atau fakta Iis Dahlia bahwa kamu dikasih tahu untuk disuruh ngomong bahwa Raffi Ahmad sukanya sama yang Gemini jodohnya Aquarius. Kamu disuruh, fitnah atau fakta? Tanya Femi Rose dikutip jagodangduk.com dari kanal Youtube Rans TV Official yang tayang, tanggal 3 September tahun 2020. Fakta, jawab Iis Dahlia. Tapi, emang konsepnya adalah untuk nyenggol-nyenggol gitu, ucap Penny Rose. Meski Iis Dahlia akui bahwa ia disuruh bicara seperti itu, namun tidak ada maksud untuk mengusik rumah tangga Raffi dan Gigi. Iis Dahlia tegaskan apa yang dilihat halayak adalah gini. Ia juga menghimbau agar penonton tidak menelan mentah-mentah apa yang tersajikan di layar kaca. Enggak, jadi gini lho. Raffi sama Gigi itu anak gue. Memang konsepnya seperti itu. Memang pas di part gue itu gue gak ngerti ya. Kenapa setiap ada acara di part gue selalu ada gini? Kenapa sih? Hei pembuat acara. Jadi gini fansnya Raffi dan Gigi atau fans siapapun juga kalau lagi nonton acara. Jangan telan semuanya dan jangan baper. Pungkas pelantun lagu, viral. Disinggung oleh Penny Rose, korban dari gimmick mereka di atas panggung bukan cuma menimpa Ayu serta Iis Dahlia. Tapi juga, unik kalsum. Ibunda Ayu itu diminta oleh netizen untuk minta maaf ke Nagita Slavina. Ternyata, Iis Dahlia tidak mengetahui itu secara langsung. Setelah ramai ia justru dapat teguran dari pria yang sangat dekat dengan Ayu, yaitu Ivan Gunawan via telepon. Itu bukan cuma ibu, Iis Dahlia, yang dibuliah, netizen lari kelapak orang ke mamanya Ayu Ting Ting, terang Penny Rose. Tahu gak aku itu tipe orang yang kalau memposting sesuatu gak pernah ngelihat lagi, gak lihat komentar. Besoknya, karena pada saat abis acara Gigi itu beruntun itu aku nyanyi tiap hari, terus pas besoknya acara Sarwenda ulang tahun aku datang. Dari situ aku harus nyanyi juga. Abis itu si Ivan Gunawan telepon, mam, lu ngomongin Ayu. Rame banget, ha ngomong Ayu gimana, kata gue, cerita Iis Dahlia. Kemudian, Penny Rose semakin dibuat depo siapa sosok wanita berzodiak gemini yang dimaksud oleh Nis Dahlia. Bukan Ayu, tapi Yuni Sara. Mantan kekasih Raffi yang memang sempat diisukan akan melangkah ke jenjang pernikahan. Tapi yang kamu maksud zodiak gemini itu siapa sih? Diklik Penny Rose. Sekarang gini deh sirkelnya gue, Ari Lasso bukan Ayu pasti. Sirkelnya gue Ari Lasso lu pikir aja sendiri. Jadi, netizen itu jangan suka halu keterlaluan, jelas Iis Dahlia. Sirkel Anda maksudnya yang rumahnya dekat-dekat situ, gimana sih? Oh Yuni Sara maksudnya, tegas Penny Rose. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!